Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Kepala Bidang Pertanakan, Dinas Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sri Hartati, dan juga Ketua Umum Jakarta Animal Aid Network, Benvika. Bu Sri, Mas Benvika, terima kasih bersama kami di sini hari ini. Sebelum kita ngobrol, saya ajak Anda berdua dan pemerintah untuk bertemu dengan reporter kita, Hari Rulian Syah, yang saat ini tengah berada di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Hari, bagaimana kondisi dari kampung Topeng Monyet saat ini pasca penertiban Topeng Monyet? Ya Doni, kondisi di perkampungan Topeng Monyet yang berada di Cipinang Besar Selatan, Ampung Jembatan, Jakarta Timur, saat ini memang masih terdapat beberapa pawang monyet yang tinggal di sini. Ada sekitar puluhan pawang monyet yang tinggal di sini memang sejak beberapa tahun lalu, dan kondisi mereka saat ini mereka mengaku mengalami kondisi untuknya, kondisi ekonomi mereka mengalami peneruman setelah adanya penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap Topeng Monyet yang berada di kawasan Ibu Kota DKI Jakarta. Mereka mengaku tidak berani turun ke jalan dikarenakan adanya operasi-operasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, sebelum ada penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, mereka mengaku bisa mengantongi perharinya pendapatan sekitar 100 hingga 200 ribu, dan semenjak adanya penertiban mereka hanya bisa mengantongi senilai 50 ribu rupiah. Memang sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penertiban, beberapa hari terakhir ini Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menilai adanya Topeng Monyet ini mengganggu keteriban umum di Ibu Kota DKI Jakarta. Doni? Ya baik Hari, terima kasih laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian reporter kami, Hari Ludansyah, melaporkan langsung dari Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Kita langsung beriskusi dengan narasumber kami kali ini, Bu Sri dan Mas Benvika. Sudah berapa banyak, Bu Sri, yang sudah tertangkap atau di jaring? Sampai saat hari ini sudah 21 ekor yang sudah tertangkap. Ini seluruh wilayah Jakarta, Bu? Iya, seluruh wilayah Jakarta. Saya lihat kok sebenarnya kalau lagi jalan gitu kan, sebenarnya banyak juga ya, Bu? Iya, banyak juga. Ini kenapa seoperasi mereka sembuhnya atau gimana, Bu? Mungkin karena hari kerja berangkat atau mungkin siang hari, karena kan tentunya mereka itu ngamen istilahnya ya ke tempat-tempat yang ramai gitu ya, dan juga jaranglah tengah hari barangkali ya. Mungkin sudah sore hari, kemudian tentunya hari-hari libur, dia juga memilih-milih waktu dan tempat. Jadi yang terjaring ini yang mungkin memang dia ingin jalan, memang dia membutuhkan untuk kegiatan tersebut. Ini yang kerja sebenarnya pawangnya atau monyetnya ya? Sama-sama sih ya, iya, betul. Bu Sri, berapa lama proses penertiban ini dilakukan? Apakah memang secara priodik atau nanti sampai batang-batang tertentu dan akan datang kembali atau seperti apa jadwalnya? Kita sih sebenarnya jadwal terus ya, artinya karena kita sudah mendekat bahwa 2014 kita berharap bebas topeng monyet, tentunya kita intensif terus. Dan di lapangannya tentunya teman-teman di wilayah punya strategi khusus lah ya, mungkin tidak terus. Mungkin juga mereka akan melihat waktu dan tentunya sumber daya mereka juga, dia kalau tiap hari juga barangkali mengumpet gitu ya. Maka kita lihat-lihat. Jadi mungkin teman-teman di wilayah semua memang sudah punya jadwal dan memang kita berharap akan terus menetipkan topeng monyet. Ya, apalagi kan tadi juga laporan dari hari, ternyata aktivitas melatih monyet masih berlangsung. Ya, baru berapa hari, Pak? Enggak, ini mereka melatih monyet untuk apa? Untuk ditonton sendiri atau jangan-jangan sudah mempersiapkan juga nih untuk turun ke jalan lagi? Mas, apa yang daku oleh teman-teman di jaringan Jakarta Animal Aid ini untuk mendukung program pemerintahan dalam rangka Jakarta Bebas Topeng Monyet 2014? Ya, yang pasti memang kita mendukung program ini dan juga kita membantu dalam proses nantinya dilepaskan kembali. Anda malah sudah kampanye sejak lama ya soal ini ya? Ya, dari 2009. Kita dari 2009 merespon masalah ini. Ini kan biar nggak overlap nih kan, pemerintah, DKI, kemudian melakukan upaya penertiban, kemudian teman-teman di jaringan apakah menyelenggarakan kegiatan serupa juga? Enggak, kita bekerjasama dengan dinas terutama untuk membantu pengecekan medical check-up ya, dan juga tes darah, monyetnya. Kita bersama dengan dokter-dokter dari dinas dan juga kita mengirim dokter hewan kita untuk bekerja untuk medical check-up. Dan setelah itu kita juga siap untuk membantu sebagai pusat rehabilitasi atau sosialisasikan monyet ini untuk kemudian akan dibawa ke ragunan di santuari atau di enclosure seperti itu. Monyetnya sekarang 21 ekor ya, sebuah sudah di ragunan? Di balik setan milik Pemba DKI, di Dinas Kelautan Pertanian di BKI. Jadi status monyet ini apa ini, Bu? Dalam masa observasi, pemeriksaan kesehatan, kita minimal 2 minggu ya di situ ya, artinya kita cek karena... Masuk karantina? Karantina, artinya kita istilahnya umumnya karantina lah ya. Ya, karena tentunya kalau dari lapangan itu kita tidak tahukan kondisi kesehatan seperti apa. Ya mereka tentunya juga mungkin tidak rutin kan mengecek kesehatannya. Ya gimana mau dicek, di eksploitasi terus setiap hari gitu kan? Iya, terus setiap hari. Jangan kan monyetnya, yang punya monyetnya aja kadang-kadang nggak periksa kesehatan. Ya, kemudian di perempatan kan kena polusi ya, kena polot dan sebagainya. Sudah ada penyakit yang ditimbulkan dari monyet-monyet ini? Kita sudah mengecek ya pemeriksaan. Memang kita betul tadi, kita bersama dengan Jaan. Jaan, artinya karena ini kan memang kita sama-sama lah. Sama-sama masyarakat dengan pemerintah kita harmoni, di mana kita saling kerjasama. Tidak ada sih overlap, tidak ada. Jadi kami yang melakukan penertiban, karena memang kapasitas kita memang kewenangan kita ya, melakukan penertiban itu. Dan Jaan yang membantu handlingnya, nanti mungkin rehabilitasi. Penanganan seperti apa Mas Mervika yang ditangani oleh teman-teman ini? Ya, biasanya handling ya, kebetulan memang kita rescuer, kita selalu merescue dan bagaimana cara menghandling satwa-satwa yang baik dan benar, tanpa tidak menyakiti. Tanpa menyakiti ya. Ini dalam proses untuk ketika, ini bahasa saya ya, ditangkap waktu operasi itu atau pada saat di karantina? Pasal di karantina, kebetulan memang kita tidak ikut serta di dalam melakukan penertiban ya. Ya, itu wilayahnya aparat ya? Ya, betul. Kita di proses medical check-up dan juga nanti di rehab. Ada yang diambil sampel darah atau mungkin semua monyet-monyet itu? Semua diambil. Kemudian dilakukan laboratorium? Karena penyitaan 2011 dan 2012 yang dilakukan oleh sapol PP dan diserahkan ke kita, 40 ekor monyet, ekstoping monyet, itu memang kita sudah observasi medical check-up semua dan memang hasilnya dari 40 itu, 22 persen itu TBC dan hepatitis. TBC dan hepatitis ya? Dan itu bisa mendular kepada manusia. Manusia, ya betul. Ini Mas Benvika, Bu Sri, kita ngomongin salah topeng monyet, monyetnya nggak kita tanya ini. Perasaannya gimana? Mas, ini saya pernah melihat sebuah video. Melatih topeng, melatih monyet-monyet ini oleh seorang pawang itu kan butuh waktu paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun untuk membiasakan. Tapi memang aktivitas itu sangat kasar ya. Apakah itu yang melandasi teman-teman di jaringan kemudian untuk melakukan kempen topeng monyet ini berbahaya atau tidak boleh diselenggarakan? Ya, sebenarnya memang kita mengkaji dulu ya, apa sih yang melatari bahwa topeng monyet ini harus dilarang. Ternyata pas kita investigasi, di saat mereka ambil monyet-monyet itu dari pasar-pasar burung, terus dibawa ke perkampungan mereka untuk dilatih, di pasar yang melihat di pelatihannya, waduh itu sungguh kejam. Nah, pas kepelatihan dan monyet itu sudah jadi, mereka juga mengalami kekejaman lagi. Mereka harus di perempatan lampu merah, di siang hari, kepanasan, kehujanan, belum lagi ditarik-tarik dengan rantainya seperti itu. Terus juga polusi dari kenalpot, terus bisingnya kendaraan. Saya kasihan sama yang namanya Sarimin itu, disuruh ke pasar, terus dan disiksa terus. Nah, apakah setelah Anda melakukan upaya untuk istilahnya ini kan perlindungan terhadap satwa ya, kita punya undang-undang ya Bu Sri ya, setahu saya undang-undang kesejahteraan satwa itu juga ada, yang kemudian diadopsi dalam KUHP pasal 302 ya, ada juga undang-undang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem nomor 5 tahun 90, benar ya Bu ya? Tapi pelaksanaannya seperti apa nih Bu? Ya, sebenarnya selain undang-undang itu juga ada juga, kita ada undang-undang nomor 18 tahun 2009 mengenai peternakan dan kesehatan hewan. Itu juga mengatur juga begitu, bahwa pelakuan terhadap hewan itu dihindari penganiayaan dan artinya penyiksaan. Itu sudah ada sebenarnya. Dasar ini sudah cukup kuat ya? Sudah cukup kuat, dan kemudian kami punya perda tentang rabies ya, perda 11 tahun 1995, bahwa ini kan termasuk salah satu penular hewan, penyakit rabies juga. Tadi juga Mas Benfica katakan, celah itu TBC, hepatitis A, dan B ya, dan yang sudah masuk karantina Bu, yang ditemukan penyakit apa saja terhadap hewan-hewan ini, monyet-monyet ini? Yang sudah karantina ya? Yang sudah di karantina? Memang kita baru cek cacingan, karena ada pemisahan darah, kemudian kita kan juga harus tes tuberkulin ya, untuk TBC, kemudian juga fungsi-fungsi organ lainnya, fungsi hati, fungsi ginjal, dan itu kan perlu laboratorium ya, dan kami kan baru seminggu ini, sudah dilakukan semua, dan tentunya harus pemeriksaan, menunggu hasil, menunggu pemisahan laboratorium selanjutnya, sehingga kita bisa menentukan pasti penyakitnya ini. Yang penting itu, Bu Sri, adalah pawangnya. Karena mereka yang setiap hari 24 jam berinteraksi dengan monyet ini kan, ada yang mungkin tinggal di dalam rumah pawang itu sendiri. Ada data atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap pawang monyet yang sudah terjaring ini? Kami karena kapasitas bagian Dinas Kelautan Pertanian, peternakan ya, kita kan monyetnya nih Pak ya. Monyetnya biar busui, arti-arti. Gimana? Gimana Mas? Ya, kalau saya lihat sih kemungkinan besar ada ya, karena memang mereka hidup berdampingan, mereka interaktif setiap hari. Ada kemungkinan juga ya, memang itu mungkin dari Dinas Kesehatan kali ya. Tapi kan untuk menangani orang-orang yang berinteraksi dengan satwa, mungkin perlu pelakuan khusus ya. Saya tidak tahu, apakah ada semacam rumusan atau teori ketika, kalau saya memang suka hewan peliharaan rumah tangga seperti kucing gitu kan, hewan pun kalau sering kita pelihara, kita kasih, dia kan berbeda pelakunya pada kita gitu kan. Ya, benar. Nah, bagaimana dengan monyet-monyet yang dipelihara oleh pawang ini? Apakah mereka sebenarnya menjadi agresif atau kasar dan seterusnya? Ya, pasti ya. Karena juga selain masalah topeng monyet, juga ada monyet-monyet yang dipelihara oleh manusia. Nah, di saat monyet itu lepas, itu akan potensi konflik. Karena banyak kejadian-kejadian yang sudah memakan korban juga. Maksudnya lepas dari pawangnya? Lepas dari pawangnya, karena insting liar dari monyet itu tidak bisa lepas. Tetap ada ya? Tetap ada. Saat ada kemungkinan dia lepas dari rantainya, dia keluar. Nah, itu yang membahayakan. Yang pegang pertama kali setelah lepas dari pawangnya, kan Anda dan teman-teman mas, gimana cara menangani monyet-monyet itu? Oh, kalau untuk menangani monyet-monyet itu, kita biasanya kalau monyet itu sudah tidak bisa di handling, kita dengan menggunakan pemiusan. Di bios suntik, tempat, atau? Biasanya kita pakai tulup, atau suntik, atau kalau masih bisa disuntik, ya kita suntik, kalau tidak, ya kita tulup. Itu sudah tindakan yang paling akhir yang bisa lakukan. Bustri, ada komplen nggak dari masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini? Sampai saat ini, kami kan berinteraksi juga dengan pemiliknya, ya, dengan pawangnya. Mereka ikhlas, ya. Saya waktu di Panti Sosial dapat gantung. Cuman-cuman nanti banyak yang ngaku pawang topeng monyet. Tapi, kalau kita melihat, saya, kita dari hati ke hati, bapak-bapak, ibu, bapak-bapak yang banyak kan, tolong ikhlas tidak. Artinya dia bilang, mereka ikhlas. Dan mereka juga menyadari bahwa, sebenarnya mereka juga, kasihan sebenarnya. Jadi, sebenarnya hati kecil yang mereka mengatakan, itu juga tidak baik begitu, Pak. Ya, karena mungkin keterpaksaan saja. Bekerja atas penderitaan makhluk lain, kan tidak manusiawi juga. Menurut saya, lebih bagus lah, daripada di jalan-jalan, kalau enggak ditempatkan tempat yang lain, kalau gitu kan. Untuk hibur-hiburan malam, mungkin ada acara-acara malam, mungkin acara-acara di mana, yang tempat mereka yang lebih bagus, daripada pikir jalan. Setuju saja. Setuju saja. Karena, kalau enggak rusak-ngerusak jalan juga, kayaknya. Kasian juga. Kalau enggak, tempatkan yang lain juga. Jangan dihilangin lah, kalau bisa. Kalau di jalan-jalan, pasti jelas mengganggu ya. Kalau di jalan-jalan ya. Tapi kalau misalkan, penampilan dia ditempatkan suatu tempat yang pas, yang sesuai, dan memang untuk hiburan masyarakat dan tempatnya juga sesuai, menurut saya enggak ada masalah. Tapi kalau di jalan-jalan, ya itu mengganggu lah. Ada menghiburnya juga, kalau untuk anak-anaknya juga, ya kalau misalkan tempat-tempatnya, itu kan Betawi ya. Dari budaya Betawi, jadi kalau misalkan dihilangin juga, kayaknya gimana gitu. Ya, diterpupan sih. Ya, diterpupan, kalau diterpupannya enggak masalah sih untuk ada waktu-waktu tertentu aja. Kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan yang menarik tadi, Bu Sri, terkait statement warga kita. Itu kalau yang di jalan-jalan. Kalau yang dalam kampung-kampung yang keliling itu gimana tuh, Bu? Kena jaringan di rahasia juga enggak, Bu? Tetap ya, karena sebenarnya kan, tadi itu, kita berdasarnya kan sudah ada, bahwa tadi anime welfare-nya, kemudian penyakitnya, dan keamanan buat si manusia itu sendiri. Jadi dimanapun berada, sebenarnya itu sudah melanggar ya Pak ya. Yang penting juga ini ya Mas ya, bagaimana mengedukasi masyarakat. Karena lebih banyak sebenarnya topeng monyet itu kan ditanggap gitu kan. Ada acara di kampung, mungkin ulang tahun, malang undang topeng monyet ya kan. Bisa apa yang dilakukan Mas? upaya-upaya seperti itu? Maksudnya, kempen langsung kepada masyarakat? Kita kempen langsung ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, terdapat sekolah-sekolah anak-anak, bahwa kegiatan topeng monyet ini, ini selalu membahayakan. Dan juga mengganggu ketertiban umum. Dan juga kita memasang poster atau riklat di kelurahan-kelurahan, dan kecamatan-kecamatan, untuk Jakarta bebas topeng monyet. Mas, hewan, apa saja sih selain monyet yang sering dieksploitasi oleh manusia? Ya, banyak ya. Karena hanya di Indonesia yang masih ada, yang namanya traveling sirkus, yang menggunakan satwa. Jadi, semua hewan yang ada dalam sirkus itu, termasuk yang potensial dieksploitasi manusia, disiksa juga berarti? Jelas, selama masih ada pertunjukan atau peragaan yang menggunakan hewan, pasti di balik kita ada penyiksaan. Selain monyet, apa misalnya? Monyet, misalnya terus ada lumba-lumba, atau beruang, atau linsang. Macan, singa juga saya sering lihat ya, melakukan lompat, bola api. Kalau yang terjadi atau dilakukan di pusat hiburan seperti di Ancol itu seperti apa? Ya, kalau saya ditanya seperti itu, secara pribadi saya anti sirkus. Karena di balik sirkus pasti ada kekejaman. Tapi kalau mereka diberi makan, difasilitasi, habitatnya disesuaikan dengan lingkungan? Karena memang di Undang-Undang nomor 5, itu ada yang namanya, di ajas-ajas konservasi, itu ada yang namanya ajas pemanfaatan. Sebenarnya kalau kita berbicara konservasi, satwa liar ya harus hidup di alam liar. Oke. Bentuk penyiksaannya, Mas, yang Anda ketahui selama ini dilakukan oleh pawang-pawang monyet ini khususnya, itu seperti apa sih? Ya, bentuk penyiksaannya misalnya saat pelatihan ya. Saat pelatihan, apa, monyet itu diikat, terus juga di kedua belah tangan yang diikat, terus lalu digantung, seperti itu. Dan juga dijemur, dan hanya dikasih makan sekali, dikasih minum sekali. Dan juga dari segi pemeliharaannya, itu benar-benar dengan kandang yang sempit, sudah masuk kandang, dirantik pula. Apa nggak tambah jadi kasar itu? Jadi kasar, dan juga psikologis dari si monyet itu mengalami stres berat. Kadang kita melihat ada yang crockling yang hampir gila, dikandang seperti itu. Oke. Tapi setelah monyet-monyet ini terjaring, kemudian diobservasi, selanjutnya mau dikemanakan? Ya, jadi emang tahap-tahapnya, observasi, kemudian bagaimana kesehatannya, rehabilitasi, itu yang penting ya. Rehabilitasi penting, karena tadi monyet-monyet kan hidupnya sendiri-sendiri, dan kehidupan dari liar, dengan orang, dengan manusia, dan kita kembalikan lagi kan, untuk dia alami lagi, dan dengan berkelompok, kemudian hidup bebas, itu kan perlu proses juga rehabilitasi. Apa bu, nanti ini proses ini, sampai akhirnya kemudian, apakah jadi ditaruh diragunan? Ya, ya. Itu tergantung ya, tergantung kondisinya juga. Kesehatannya juga bagaimana, itu memang perlu waktu. Berapa lama mas, kira-kira, untuk rehabilitasi monyet-monyet? Tergantung ya, karena di masa proses rehabilitasi itu, ada namanya resosialisasi. Resosialisasi? Ya, diresosialisasi dulu, dari individu A, individu B, mereka saling kontak, lalu dijadi satu, terus dimasukan lagi. Tadak prinsipnya mereka ini komunal ya, berkelompok. Lalu nanti setelah resosialisasi, masuk ke kandang sosialisasi. Nah, kandang sosialisasi itu, kandang yang sudah, apa, grup besar ya, lebih dari dua, seperti itu. Nah, itu yang namanya kandang sosialisasi. Nah, di situ baru kita lihat, apakah sudah membentuk, benar-benar stabil kelompoknya. Karena ada juga satu kelompok yang tidak stabil. Misalnya, dia membuang kelompok yang dia nggak suka dengan individu A, atau individu B, seperti itu. Nah, itu benar-benar kita asepasi. Setiap nama tergantung pada manusia, juga bisa membuat mereka berubah. Jadi, memang benar-benar kita asepasi setiap hari di sana. Ya, minimal mungkin bisa empat atau lima bulan ya, masa sosialisasi itu. Lumayan lama ya. Sama seperti mereka ketika melatih ya. Melatih ya. Awalnya ya. Karena kita membalikkan insting liar mereka lagi ya. Apakah tidak akan jadi masalah baru muncul ketika dia dikembalikan insting liarnya, menjadi lebih buas, sebelum bertemu dengan manusia, dan bisa membayangkan lingkungannya? Ya, makanya sebenarnya tempat yang ideal untuk melepas liarkan kembali monyet-monyet ini adalah satu pulau. Di satu pulau. Maka ini di Jakarta Animal Aid Network apa punya fasilitas atau pulau mungkin yang dialokasikan? Kita sudah merilis 37 ekor monyet, hasil serahan dari masyarakat. Itu kita kerjasama dengan Balai Teman Nasional Kepulauan Seribu di Pulau Penjaliran Kepulauan Seribu. Di Pulau mana mas? Penjaliran. Penjaliran. Dekat pulau apa ya? Itu paling ujung di Kepulauan Seribu. Oh paling ujung. Tapi apakah nanti akan jadi obyek wisata atau khusus memang untuk monyet-monyet itu? Itu santuari untuk monyet-monyet. Kalau ada manusia juga, kasian juga ya. Nanti kalau ditonton manusia, eksplosasi juga ya Bu. Baik, apa yang bisa Bu Sri sampaikan kepada masyarakat ini biar tidak sekedar program ini cuma ad hoc saja, biar nanti berkesenambungan. Jangan pemerintah yang tiap semester, tiap tahun capek untuk mengejar-ngejar monyet, tapi masyarakat diberikan kesehatan untuk menjaga. Ya tentunya kami pesan atau menghimbau para masyarakat, tentunya juga pawang-pawang monyet, tolonglah kita sepaham dan mengerti bahwa sebenarnya aturan-aturan ini tentunya bermanfaat ya. Artinya sebenarnya bermanfaat juga buat masyarakat juga. Jadi tolong tidak hanya, mungkin kita tadi penyayang berpikirnya hanya monyetnya saja, tapi sebenarnya pawangnya juga, masyarakat lingkungan juga, itu juga artinya bermanfaat lah buat mereka, aturan kita. Dan tentunya PMD DKI memikirkan juga pawang-pawang yang tadinya mungkin berkurang ekonominya, kan sebenarnya Pak Gubernur juga sudah, mungkin sudah punya rencana-rencana yang baik terhadap mereka. Ya memang, kalau bicara soal monyet atau hewan-hewan lain yang dieksploitasi manusia, bukan cuma isu nasional ya, global, internasional, seluruh negara yang juga sudah jadi perhatian bersama. Ya, jangan sampai di dunia monyet ada topeng manusia kan. Kita harus berpikir positif juga. Baik, Mas Benfika, terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika menemukan gejala-gejala penyalahgunaan hewan, apakah jaringan mempunyai koneksi atau mungkin jalur untuk berkomunikasi dengan publik? Jika masyarakat menemukan hal-hal yang pengenai yang terhadap satwa atau melihat animal welfare satwa itu terdenehaya, itu bisa melaporkan ke kehutanan, misalnya, dan bisa dilaporkan juga ke kita. Kemana? Ke nomornya atau website atau kontaknya? Mungkin bisa ke website kita. Apa websitenya, Mas? Di www.jakartaanimalate.com Oke, kalau ke dinas sendiri, Bu? Kemana masyarakat berusaha menghubungi? Ke bidang peternakan? Nomor telepon ya? Ya, boleh. 628-5484 628-5484 Ini informasi juga bagi pemirsa, bila Anda ingin melaporkan aksi penyiksaan hewan, bisa lapor langsung lewat website-nya teman-teman di Jakarta Animal Health Network yang tadi sudah disebutkan dan juga di nomor telepon 628-5484 Mudah-mudahan upaya ini sukses ya, Bu. Baik, Bu Sri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Mas Benfika, terima kasih. Sukses buat kempennya. Dan pemirsa, demikianlah dialog saya kali ini. Kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Berita 1.